Ada mungkin beberapa orang atau mungkin ada orang-orang yang berasumsi, rumor yang bilang bahwa Wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti MPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang Nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekalian puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada cunjungan kita Nabi Muhammad SAW Ada hal yang menarik teman-teman ketika Anies Baswedan dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Mary Riana, seorang motivator Pada saat itu Mary Riana menanyakan apakah ketika nanti Anies Baswedan menjadi seorang presiden Apakah ormas-ormas yang notabene hari ini dilarang oleh pemerintah seperti HTI ataupun FPI akan dihidupan kembali Ya, lalu apa jawaban Anies Baswedan teman-teman? Mari kita simak sama-sama Depannya ada pilpres nih dan ada mungkin beberapa orang atau mungkin ada orang-orang yang berasumsi rumor yang bilang bahwa Wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang Nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi Kita lihat jawabannya The best part of future pattern is your past pattern Bicara tentang masa itu Iya kan, masa lalu Jadi ketika kemudian kita membegat asumsi Lagi-lagi, asumsi ya Asumsi, 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 asumsi Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyata Asumsi apapun lah Asumsi apapun Jadi kalau ini Bu Meri Oke, ini kebaju merah Iya Tapi kita semua bilang biru, 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 apa yang terjadi? Sejati-jati Jadi sesuatu yang saya alami Jadi bayangkan, ini sakit air putih Sekarang air putih Tapi kalau ada 10 orang di ruangan itu Rampir Rami bilang ini air keras Apa yang terjadi di luar sana? Ini air keras Nah, kalau itu saya tidak mau menjawab Ini air putih Enggak Udah dah, pada nyobain aja Nyobain aja sendiri Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih Oke Udah 5 tahun, coba dah Anda lihat sendiri dah Iya Terjadi tidak? Jadi, saya selalu bilang Kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan Jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu Karena itulah yang paling valid Soalnya kalau masa depan itu bisa Kita bisa ngarang kok soal masa depan Tapi kalau masa lalu gak bisa ngarang Ya Karena udah kejadian Ya Dan dalam psikologi kita tahu tuh The best predictor of one's behavior Ada your past behavior Future behavior adalah your past behavior Lalu jawabannya apa? Kita semua menunggu Jawaban tegas Pak Anies Ketika menjadi presiden apakah EPI-HDI Akan dihidupkan kembali Kita lihat seorang Anies Baswedan Bagaimana jawabannya? Muter-muter kayak ular Itulah Anies Baswedan Ya Yang selalu Menjawab sebuah pertanyaan Dengan analogi Dengan analogi Dengan sebuah perumpamaan Padahal jawaban tersebut Bisa dijawab Ya Dengan satu kata Ya atau tidak cukup Ya ini menunjukkan Bahwa Anies Baswedan Memang masih membutuhkan Basis pendukung dari pihak itu Seperti yang terjadi Pada saat Pilgada DKI Jakarta Ya Bagaimana? Kalian melihat semua Bagaimana kalian menganalisa Setiap perkataan dari Anies Baswedan Makanya Tidak jarang Banyak orang yang mengatakan Bahwa Anies adalah orang yang Pandai bermain kata-kata Pandai membelokkan kalimat Sehingga Akhirnya Sang pewawancara Ya Orang yang memberikan pertanyaan Lupa Akan pertanyaan yang sebenarnya Padahal Kalau kita lihat Ya Pertanyaan tersebut Tinggal dijawab Ya Atau tidak Dengan sangat mudah Inilah Banyak orang yang Mencak-mencak Kalau dibilang Anies Baswedan adalah Bapak politik identitas Ya Banyak orang yang marah Jika Anies Baswedan dikaitkan dengan HTI FPI Tapi Nyatanya memang Anies Tidak bisa memberikan Ketegasan Ya Perlakuan yang Tegas Kepada Ormas-ormas Yang notabene Hari ini Sudah dibubarkan oleh Negara Oleh pemerintahan Hari ini Ya Kita tunggu Kelanjutannya Gimana Kedepannya Masyarakat sudah cerdas Kita sudah pandai Menganalisa Setiap perkataan Orang itu seperti apa Apakah tersebut Apakah orang tersebut Berbohong Berbicara jujur Ya Atau Memang Dia pandai Berkata-kata Ya Pandai bersilat lidah Sekali lagi Padahal Dari satu pertanyaan Dari Mbak Mary Ini bisa dijawab Dengan Perkataan Ya atau tidak Selesai Kemudian Dijabarkan Apa alasannya Supaya Apa Supaya Warga negara Kita Masyarakat Kita tahu Apa Tujuan jelas Anies Baswedan Ingin menjadi Presiden Republik Indonesia Nyatanya Dari pertanyaan singkat Ya Yang diajukan oleh Mbak Mary Dijawab dengan Berbelit-belit Dengan berkelok-kelok Ya Kepada akhirnya Pertanyaan tersebut Tidak Terjawab Dengan jelas Silahkan Menilai sendiri Teman-teman Mohon maaf Atas segala salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa